Sementara Ayu Ting Ting sedang berbahagia atas perkembangan bilkis yang semakin pintar, Natasha Wilona menjadi pusat perhatian di perayaan ulang tahun Vena Melinda ke 45 tahun. Di usia yang tidak lagi muda, Vena Melinda masih terlihat cantik dan segar. Rajin menjaga penampilan, tampaknya menjadi rahasia dibalik selalu terlihat mudanya Vena Melinda. Mengenakan busana serba hitam, usai merias wajah dan menata rambutnya, Vena terlihat anggun dan mempesona. Di perayaan ulang tahun Vena Melinda, tak dapat dipungkiri, Natasha Wilona adalah bintang utamanya. Di momen itu pula lah, Vena Melinda terkesan merestui hubungan Varel dan Wilona. Ya yang pasti seneng ya kalau... Kayak Alip mana om Agus? Varel sama Wilona bisa terus sama-sama. Karena kan seperti yang aku selalu bilang Varel, kalau ketemu Wilona mukanya beda. Dari yang suntuk, jadi gak suntuk. Bener sekali. Iya bener sekali. Itu didukung oleh Atala, itu Atala informan. Atala biasanya bener gitu ya. Tante Vena tuh emang sama Atala sama kayak Varel. Suka bercanda mereka. Jadi kalau ngomong aku suka yang kayak sambil jodoh-jodohin. Padahal sebenarnya aku sama Varel emang kita masih temenan ya. Ya yang jelas Alhamdulillah kalau mama seneng sama temen-temen aku. Dan apa ya, ya seneng ikut seneng juga lah. Momen perayaan Ulta Vena Melinda menjadi panggung bagi kehangatan Varel dan Wilona. Beberapa kali keduanya tertangkap kamera selalu berdampingan, bahkan menyempatkan diri berselfie mesra. Wilona bahkan sudah tak canggung menggendong si kecil Vania. Isyarat asmara kian nyata dalam diri Varel dan Wilona. Faktanya, Wilona sudah mengabadikan inisial V boleh jadi untuk Varel, untuk kliontin kalung yang dikenakannya di perayaan Ulta Vena Melinda. Ya ampun, gila ini kalungannya sampai di bawah-bawah ya? Enggak. Jangan julid deh. Enggak, ini emang pas beli kalung, hatu set kayak gini. Aku juga gak perhatiin ngelambangnya kayak gimana. Ini dia aja yang perhatiin ya. Ya bagus dong ya kalau orang suka ya daripada orang gak suka ya. Deketnya masih belum pacaran sih. Kita emang deket, tapi lebih ke sahabatan sih. Meski berulang kali membantah adanya hubungan asmara antara keduanya, baik Varel maupun Wilona kerap saling memberikan sanjungan. Varel sendiri mengaku suka dengan kepribadian Wilona. Apa ya, Wilona itu sosok yang dia itu baik, terangnya baik. Yang aku suka itu dia cewek yang berprinsip, terus juga orang yang rendah hati yang gak macem-macem, gak sombong. Dan yang paling penting, Wilona itu orangnya hatinya baik gitu. Karena dia juga dididik dari keluarga yang baik. Jadi ya dia cewek baik-baik lah.